Dari Pak Mikael Sangyang Nah, ini mirip-mirip dengan Lagi heboh nih statement dari Ibu Menteri Katanya, ijazah tidak begitu penting Dibilang kayak gitu ya Yang penting harus ada Nah, sertifikat kompetensi Video ini dipersembahkan oleh Media Tama Akademi Training ketiga, langsung kerja Kadang orang ngebuat Statement itu atau ngebuat judul itu Atau dipotongnya Ya, kata-kata hanya sepotong Dari Ibu Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Ijazah tidak begitu penting, cuman gitu doang Padahal ada kelanjutannya lagi Dari video tersebut ya Jadi, ijazah maksudnya Ibu Menteri itu Ya, tidak begitu penting Maksudnya bukan tidak begitu penting Penting, tapi wajib ada sertifikat Kompetensi tambahan dari pendukung Atau pendamping dari ijazah tersebut Ya, ini relate dengan pertanyaan Pak Mikael Saya ingin bertanya apakah sertifikat pendamping Itu harus berupa sertifikat Yang ada kaitannya dengan K3 Atau bisa dari sertifikat yang tidak ada kaitannya dengan K3 Nah, benar Ya, jadi sertifikat pendamping itu Tidak mesti ada Atau tidak mesti dari K3 Ya, sertifikat pendamping itu adalah Sertifikat kompetensi sesuai dengan skill-nya Contoh kalau teman-teman semua adalah Tamatan SMK nih Kerja di bagian teknisi AC Ya, nah, seorang teknisi AC Ya, itu harus punya sertifikat pendamping Nah, keluar dari mana? Dari LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP Ada sertifikat pendampingnya Sertifikat pendamping untuk petugas teknisi K3 Ya, teknisi AC Ada lagi, misalkan seorang ini Oh, pekerja konstruksi Ya, tukang las Atau tukang yang lain ya Tukang gali gitu ya Tukang batu gitu ya Itu ada Sertifikat pendamping ijazahnya Untuk apa? Untuk memastikan Orang ini benar-benar kompetensi enggak nih? Jadi ada standarnya Ada SKKND-nya Jadi ya Pak Mikael Jadi pendamping atau sertifikat pendamping ijazah Tidak masih dari sertifikat K3 Tapi kalau misalkan Pak Mikael Pengen terjun di K3 Tidak cukup hanya ijazah saja Harus punya sertifikat Termasuk teman-teman yang punya sertifikat Yang punya ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat SKM Walaupun ya Ijazah tersebut K3 Peminatan K3 Nah Itu tetap wajib ada Sertifikat K3 pendampingnya Alikat K3 umum Kalau enggak Enggak bisa bersaing nanti di dunia kerja Kenapa? Karena HR itu ya Pada saat interview Atau pada saat menerima pekerja Ada 3 poin yang dia cek Apa itu? Skills Knowledge Attitude Nah kalau knowledge Itu harus dibuktikan dengan ijazah formal Lalu berikutnya adalah Skill Nah skill itu Dari sertifikat pendamping tadi Ya Dan terakhir adalah Attitude Attitude itu bisa jadi Interview Atau tes Psikotest Jadi 3 unsur ini Yang teman-teman harus miliki Ketika teman-teman semua Lama kerja Kalau hanya ngandalik ijazah saja Untuk zaman sekarang Kayaknya susah ya Apalagi sekarang banyak sekali PHK di mana-mana Atau sekarang banyak banget Kabar yang beredar Akan Indonesia akan masuk 2023 Masa resesi Aduh Saya juga ada pusing Jadi teman-teman semua ya Pak Mikhail ya Pastikan Pak Mikhail Kalau mau kerja Harus ada sertifikat pendamping Tergantung dari passionnya Kalau mau di K3 Ikut yang ahli K3 umum Kalau pendidikannya minimal D3 Kalau pendidikannya SMK Ikut yang ahli K3 muda L dari BNSP Ya Keluaran dari LSP Pastikan LSP-nya LSP K3 pas Pegang bantu Untuk K3 konstruksi Kembali menjadi 3 level Ahli K3 muda konstruksi Ahli K3 media konstruksi Ada ahli K3 utama K3 konstruksi Nah Khusus untuk yang ahli K3 muda Konstruksi Itu tidak ada SKP-nya Terima kasih